Terima kasih sudah klik video ini, terus support channel ini untuk upload video setiap hari. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Karena subscribe itu gratis, yang sudah subscribe, admin doakan rezekinya berlimpah. Selamat menonton. Assalamualaikum sahabat, saya TV. Arema Batal menjadi tuan rumah semipina Biela Gubernur Jatim 2020 melawan Persebaya Surabaya. Panpe memindahkan dua ripal abadi ini ke Stadion Supriya di Blitar pada selasa 17 Februari. Jadi jadwal awal Senin 17 Februari di Stadion Kancuruhan Kabupaten Malang. Tujuannya untuk mendinginkan suasana dan membuat laga tanpa menonton. Meski begitu, tensi laga ini diprediksi tanpa tetap panas. Di lapangan, lantaran kedua tim tidak ingin kalah saat bermain di tempat metra. Tanpa dukungan serta tekanan penonton. Bagi Arema, ini merupakan situasi kedua melawan Persebaya dengan Benio yang mendadak dipindahkan. Namun mereka tidak gentar. Tim pesultan Mario Gomez ini justru mengusung sepirit 2013. Ketika itu situasinya dianggap lebih merugikan untuk si Maedan. Dan karena jadwal tidak melawan Persebaya yang awalnya di Malang diubah dalam sehari menjadi lapangan Bung Niro, Surabaya. Beruntung Singo Aedan menang 1-0. Namun, ada sebuah fakta yang berbeda dari 2013. Waktu itu Persebaya yang dihadapi merupakan tim yang kini berubah nama menjadi Bayangkara FC. Sementara Persebaya sekarang dianggap sebagai tim yang sesungguhnya. Terlepas dari itu, sebenarnya Semu Binaw Gudino Jatim 2020 juga menjadi ujian pertama Arema di luar Malang. Karena tahun ini, Dendri Santoso dan kawan-kawan baru menjalani laga peramusim di kandang sendiri. Saya pikir semua pemain sudah tahu harus seperti apa, bukan hanya melawan Persebaya saja. Melawan tim lain juga harus memperlihatkan karakter pemain yang sama. Kami selalu tekankan keberapa pemain, konsentrasi ke permainan tim sendiri tanpa memandang enteng lawan. Bermain keras silakan, tapi tetap kontrol permainan. Jelas Haris Julianto, asisten pelatih Arema. Seperti di awal perkenalan tim, tim pelatih Arema menekankan, Singo Aedan harus bermain sama garangnya saat di kandang maupun di markas lawan. Saat main di kandang sendiri, Arema sudah membuktikan bisa tampil agresif dan tidak terkalahkan di pasal grup Yela Gubernur Jatim 2020, menekuk sabah FA dan perselalamungan serta imbang dengan tim bertabur bintang Persija Jakarta. Tetapi, saat melawan Persebaya di Blitar, tentu pemain harus kerja keras laga ini dikelar tanpa penonton, sehingga sekot Arema tidak mendapatkan dukungan dari Aremania seperti biasanya. Ditambah lagi Persebaya juga tim yang tangguh, yang tidak banyak berubah sejak musim lalu. Persebaya bagus secara individu dan tim, materinya merata, pemain asing mereka juga sangat berpengaruh. Tentunya kami harus kerja ekstra keras di laga ini, Imbuh Haris. Melihat rekor pertemuan selama musim lalu, Arema dan Persebaya bertemu 4 kali di semua aja. Hasilnya Arema mampu mempunyai dua kemenangan berbanding satu saja yang diraih Persebaya. Satu kemenangan itu diraih dalam pertemuan terakhir Derby Jatim. Saat itu percoba menjamu Arema dan menang 4-1 dalam menjadikan Liga 1 2019 di Stadion Batakan Balikpapan. Kini kedua tim sama-sama telah melakukan perubahan materi pemain, supaya menjadi perbincangan setelah berhasil mengemankan mantan dasar eks-plemmaker asing Arema, Makan Konate. Nah, kita saksikan saja sore ini pertandingan Seoul Derby Jatim dan Duel Klasik. Semoga pertandingan ini seru. Sampai jumpa teman-teman, semoga berbapak. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!